Halo teman-teman youtube, selamat datang kembali ke channel youtube ku Jadi aku akan sharing penyakit otoimun yang aku alami Dan kronologi otoimun ku itu seperti apa Jangan lupa subscribe di bawah dulu Yang bagi teman-teman yang belum subscribe aku Jadi otoimun itu merupakan kelainan di imun tubuh kita Nah aku kena otoimun itu kurang lebih 2 tahun lalu Bulan Maret Dan ciri-cirinya itu aku tiap hari Sekitaran jam 4, jam 5, jam 6 sore gitu Jam maghrib pokoknya itu demam Dan pasti demam tiap hari Ketika pagi dan siang hari itu Itu biasa aja kayak orang sehat Gak ada kena apapun gitu loh Dan hal itu berlangsung kurang lebih 1 bulan Jadi setiap hari aku demam itu 1 bulan setiap hari Jadi setiap hari aku minum obat untuk meredahkan demamku itu Ketika mau demam itu Aku pasti kayak ada tanda gitu loh Tanda dimana aku bakal demam Jadi tandanya itu kayak sendi Apalagi yang di bagian lutut itu kayak ngilu-gilu gitu Itu tandanya bentar lagi aku bakal demam Terus pas demam itu aku pasti kayak menggigil banget gitu Dan setiap minggu tinggi demamku itu bertambah Misalnya 37, 38 sampai terakhir itu aku inget 39 aku pernah Dan hampir tiap minggu juga itu aku inget Itu sampai bolak-balik rumah sakit Ganti dokter Ganti rumah sakit Itu sering banget Pokoknya 1 minggu itu pasti ada ke rumah sakit Tapi beda-beda gitu Beda rumah sakit, beda dokter Kayak gitu Terus setiap minggu juga aku ada tes darah Jadi udah macem-macem tuh di tes kayak Udah kayak DBD, tipes Kayak gitu udah banyak banget Tesnya itu sampai kayak di bagian sendi-sendi sini Yang diambil darahnya itu sampai kayak jadi biru Kayak pengguna narkoba gitu Nah suatu ketika itu aku pergi ke rumah sakit Dan tes darah Dan kebetulan aku tesnya itu untuk yang ana Dan hasilnya itu positif di hasil lab yang ana itu Aku itu udah masuk rumah sakit malamnya Nah setelah aku masuk rumah sakit Dan aku dirawat itu kurang lebih 1 minggu Dan aku dikasih tau kalo Hasil lab yang ana itu Aku positif Nah disaat itu Dokternya itu kasih taunya itu kalo Aku positif Hasil labnya ana Nah adek itu kena Otoimun, lupus Terus keluarga ku kan gak percaya Terus dicari lah Minta bantuan yang keluarga ku yang lain yang tinggal di Jakarta Itu untuk nyari dokter yang spesialis Otoimun Setelah pergi Kedua dokter itu sama aja sih Dibilangnya Kenanya lupus Dan aku dikasih obat itu Untuk 1 bulan Aku lupa sih itu Ada apa aja Jadi kayak ada steroid Kalo gak salah sama Vitamin D Sama yang lain Aku udah lupa sih Soalnya udah agak lama Aku minum itu selama kurang lebih 1 minggu 1 mingguan gitu ya Dan Mukaku itu langsung berubah Jadi kayak moon face Jadi pulet gitu Gara-gara obatnya itu Dosisnya terlalu keras Nah gara-gara keluarga ku itu Kayak ada yang ngejanggal gitu Ini kayaknya perlu kayak Cross check lagi Double check gitu Second opinion Opinian Kalo bener-bener Kenanya penyakit ini Atau enggak Pergilah aku Double check Periksa penyakitku itu Di Singapur Nah di Singapur itu Aku Checknya itu Dari awal Dari 0 Karena satuan Ukuran dari Hasil lab Di Indonesia Dan di Singapur itu Berbeda Misalnya di Indonesia itu 100 Di Singapur bisa aja 150 atau 50 Atau 80 Seperti itu Nah setelah Dapat giriran konsultasi Dengan dokter yang di Singapur Yang autoimun itu Kan aku bawa Obat yang Selama ini Aku minum Selama Satu mingguan Yang dikasih oleh Dokter yang di Indonesia Nah itu dia Katakan Kalo obatnya ini Ini Dibuang aja Gara-gara Ini obatnya itu Terlalu keras Dan ini diperuntungkan Untuk yang udah Pokoknya yang udah Sakit lebih keras lagi Bukan dosis yang Tepat Untuk aku Setelah pemeriksaan Lab Dan sebagainya Itu makan waktu Agak lama Soalnya Aku ambil tesnya itu Yang Tes yang dimana Hasil dari tes Tersebut Itu bakal Keluar Hasilnya lama Banget Sekitaran Semingguan lebih Jadi benar-benar Khusus tes untuk Otoimun Mengetahui Jenis apa Dan tesnya itu Benar-benar Melihat ke Inti sel kita Ada kemungkinan Sangat kecil Untuk salah Terus Aku Dikasih obat yang Baru Dari dokter Yang sekarang Dan Menunggu hasil lab Yang baru Yang dari Singapura Nah ketika Di dokter Yang Otoimun Di Singapura Juga itu Ada Untuk Tes Dimana Mataku Kering Itu atau Enggak Dan ketika Perjalanan ke Singapura Itu di pesawat Itu mataku Terasa Sangat 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 Kering Kayak Matanya itu Udah mau Sobek Kayak Mau sobek Gitu Pokoknya Rasanya Kering Banget Nah Pas Di dokter Dokternya itu Kayak Curiga Dan Untuk Orang Normal Kadar Air Mata Itu Masing Kiri Dan Kanan Itu 11 Mili Sedangkan Aku Pas Diperiksa Itu Sebelah Sini Itu Cuma 3 Mili Dan Di Sebelah Sini Cuma 1 Mili Jadi Kering Banget Karena Alasan Tersebut Dokter Yang Di Singapura Itu Berasumsi Dan Belum Pasti 100% Karena Menunggu Hasil Yang Lebih Pasti Dari Hasil Leb Jadi Sjogren Sindrom Ini Itu Dimana Semua Kelenjar Itu Kering Jadi Kulit Mata Hidung Semua Kering Mulut Kering Semua Kering Pokoknya Karena Alasan Tersebut Dokter Otoimun Ku Mengajukan Untuk Pergi Check up Di Dokter Mata Prakteknya Itu Sama Di Rumah Sakit Itu Jadi Hanya Beda Kantor Aja Saat Periksa Di Dokter Mata Itu Alatnya Lengkap Banget Untuk Tes Jadi Dari Buta Warna Ada Blind Spot Ada Dan Kering Semua Sih Nah Pas Di Periksa Oleh Dokter Itu Ditetes Kayak Cairan Warna Kuning Kalau Nggak Salah Jadi Dia Bisa Lihat Gimana Kesehatan Dan Keadaan Kornea Kita Itu Kayak Gimana Pas Saat Itu Korneaku Kayak Kering Terus Kayak Udah Sobek Dan Kalau Nggak Di Treat Dengan Benar Itu Bakal Buta Soalnya Kayak Ada Spot Spot Yang Kayak Udah Udah Nggak Disitu Tes Yang Lain Dan Itu Aku Ada Juga Kena Kayak Bleparitis Jadi Aku Itu Kenanya Otoimun Sjogren Syndrome Dan Bleparitis Untuk Di Mata Nah Untuk Obat Obat Itu Aku Bakal Share Di Video Yang Selanjutnya Dan Penjelasannya Jangan Lupa Ditonton Ya Jadi Setelah Semingguan Itu Aku Dapat Hasil Lab Yang Otoimun Itu Bahwa Aku Bukan Kenanya Yang Lupus Melainkan Kenanya Itu Yang Sjogren Syndrome Jadi Udah 99% Itu Kenanya Sjogren Syndrome Dan Bukan Lupus Dan Sampai Sekarang Aku Masih Rutin Check up Ke Dokter Yang Di Singapura Dan Untuk Video-video Aku Vlog Di Dokter Juga Itu Ada Di Bagian Atas Bisa Dicek Tapi Aku Kurang Bisa Nge Video-in Secara Lengkap Karena Kenapa Jadi Medical Center Hospital Di Singapura Melarang Adanya Rekaman Video Di Aktivitas Medikal Sekian Dulu Video-ku Mengenai Sharing Oto Oto Imun Sjogren Sindrom Punyaku Jika Ada Teman-teman Yang Ingin Bertanya Mengenai Mungkin Biaya Atau Tempat Tinggal Yang Murah Di Singapura Atau Sebagainya Mengenai Oto Imun Itu Bisa Komen Di Bawah Ya Nanti Aku Bakal Balas Dan Untuk Video Obat-obat Apa Yang Aku Gunakan Dari Dokter Yang Di Singapura Itu Aku Akan Share Di Video Tonton Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Di Bawah Bye Bye